Next, kita lanjut soal 15. 3 titik materi 2 kg, Ki 1 kg, dan R 4 kg terletak dalam satu garis lurus. Berarti diketahui MP sama dengan 2 kg, M Ki sama dengan 1 kg, MR sama dengan 4 kg terletak dalam satu garis lurus. Nah, sejarah antara P dan Ki adalah 3 meter, berarti R, P dan Ki 3 meter, titik R terletak 1 meter dari P, berarti R, P itu adalah 1 meter. Dia keseluruhannya 3 meter, otomatis R, Ki itu adalah 2 meter, kan? Hitunglah resultan gaya gravitasi di R, berarti yang ditanya di R. Nah, di R ini artinya dia menarik ke sini ya, gaya gravitasi kan, berarti ini F, F, Ki, kemudian ke sini adalah FR. Nah, berarti R, jadi ini R, P, tunggu, ini R, P, berarti jadinya ini sama kita buatkan gini ya, R, P, ini adalah R, sama dengan R, P, R ya. R, P, R, sama dengan 1 meter. Kemudian R, 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 Ki itu adalah 2 meter, sehingga R, P, Ki, R, P, Ki itu adalah 3 meter. Nah, ini adalah F, ini kita ganti F, P, Ki saja ya, biar jelas F, P, Ki, indeksnya, berarti ini F, R, Ki. Nah, yang ditanya kan itu, yang ditanya adalah FR kan, hitunglah resultan gaya di R, oh ya, kok ini, nah jadinya pertama si R itu kan di tengah ini, dia dipengaruhi oleh Q dan dipengaruhi oleh P, berarti ini FRP, sehingga jadinya untuk rumus dari FR itu adalah FRQ yang ke kanan dulu ya, dikurang F FRP. Nah, FRQ itu adalah GMR kali MQ per RQ kuadrat, dikurang GMR kali MP per RRP kuadrat, G-nya nggak usah kita ganti ya, berarti GMR itu adalah 4, MQ adalah 1, per RQ kuadrat, berarti ini RRQ ini ya, RRQ ini RRP, berarti RRQ itu adalah 2 dikuadrat kan, berarti 4, dikurang GMR itu adalah 4, MP itu adalah 2, per RRQ itu adalah 1 dikuadrat kan, berarti 1. Nah, jadinya ini coret-coret berarti G aja kan, 1 kali G, G, berarti ini 8, nah sehingga dapatnya 8G ini ya, sorry, G dikurang 8G itu adalah min 7G, nanti G ini boleh diganti atau apa ya, dalam bentuk, apa namanya, G aja boleh juga, nah, jadi dapat jawabannya adalah min 7G, min 7G ini berarti arahnya ke kiri ya, kenapa ke kiri, karena jaraknya lebih kecil kan, otomatis pasti nanti nilai FRP, pasti nanti FRP nilainya akan lebih besar dari FRQ, nah, terbukti kan, jadi nilai si, apa namanya, nilai si FRP, ini lebih besar kan daripada FRQ, oke, ini 1 kan, paham ya, di-gadi, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya,